Pagi hari ini saya dengan tim mau mensosialisasikan, mau menginformasikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk kemajuan pertanian di Rumpin ini. Di dalam dunia organik, pesticida yang digunakan itu bukan untuk membunuh hama, tetapi sifatnya mengusir. Ketika mengusir, jangkanya pendek. Hari ini kita usir, besoknya datang lagi. Intinya kita harus butuh telaten, butuh kesabaran, tetapi di dalam hati kita harus tumbuh bahwa sayuran yang saya produksi untuk dikonsumsi keluarga kita, juga tetangga kita orang lain, adalah sayuran yang saya produksi. Kali satu saya bilang, mengucapkan beri-beri beri kasih kepada Sinarmas, yang mana bagi menolong, menjelatarakan masyarakat kami. Di sini Sinarmas bersentuhan langsung dengan kami, bersama-sama membantu menggarap, mengarahkan, itu diharapkan penghasilan kami untuk menapkai keluarga itu bertambah. Saya Robi Setiawan, Kepala Desa Rumpin, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak tim CSR dari Sinarmas Land. Dalam rangka program CSR-nya di Desa Rumpin atau umumnya di Kecamatan Rumpin, ini yang saya harapkan. Karena apa? Karena untuk lebih mensejahterakan lagi masyarakat Desa Rumpin, dan menambah wawasan, ilmu, pengetahuan, dan penghasilannya untuk keluarga mereka. Siang hari ini saya dan teman-teman datang juga di hadapan Pak Kamat untuk menyampaikan bahwa kami dari CSR, Sinarmas Land, awal tahun ini benar-benar hadir secara nyata untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan budidaya lewat pertanian. Begitu ya, kami harap di sini juga, empat desa ini juga akan membentuk kelompok taninya. Untuk apa? Supaya ke depan kami akan memberikan pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pertanian maupun aspek lainnya. Begitu ya, untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya. Jadi di sana itu petani itu luar biasa. Tapi mohon maaf di kita ya, kalau seorang petani kayaknya kita ada di kelas lembran. Karena apa? Kitanya yang gak mau maju. Sekarang Bapak Ibu ya, orang itu sudah berpikir mencari bahan makanan yang lebih sehat. Kalau petani hilang, insya Allah perut-perut akan hilang. Mau disi apa? Jadi kita jadi petani itu harus bangga. Karena apa? Kita bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan jutaan manusia. Kemudian untuk pupuk cairnya, nanti kita bisa belajar sama-sama. Mengolah pupuk cair dari yang ada di sekitar kita. Misalnya kita punya pepaya yang busuk dan lain sebagainya, itu semua nanti bisa kita olah menjadi pupuk cair yang bisa kita kembalikan kepada tanaman yang kita pelihara. Saya selaku camat rumpin sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dari BSD City terkait dengan program pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan. Dan harapan saya setelah sosial saya ini bisa segera ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan yang segera mungkin bisa dipraktekan di lahan, baik yang sudah dikelola ya, ataupun nanti bisa menggunakan lahan BSD yang lainnya. Saya juga terima kasih banyak dengan adanya kegiatan ini buat Sinar Mas Lens khususnya ya. Saya merasa terbantu sekali dengan hasil panen saya yang selalu diserap oleh Sinar Mas Lens. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan Sinar Mas Lens tetap maju. Nah ketika ada bimbingan, ada tawaran, ada pembinaan dari pihak perusahaan Sinar Mas ini, kami sangat antusias dan mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi ikon bagi kami, menjadi bayar, juga menjadi cikal bakal. Kami memang adalah warga petani. Terima kasih. Saya mengusahkan terima kasih kepada Sinar Mas Lens. Rencananya kita mau dibikin rumah pupuk, memang itu harapan kita dari awal, karena kita memang mencoba bercocok tanam di sini. Kemudian yang pertama kita akan mengembangkan kacang saca inci. Kacang saca inci itu ternyata bagus di sini, ditanam di rumpin ini bagus. Tanahnya gembur. Tanahnya gembur, kemudian terutama pupuk tadi. Karena kita pupuk kalau tanam dari kandang ini melimpah, itu harapan kita bisa dikitaolah. Bisa kitaolah, kita ini jadi kompas yang baiklah untuk tanaman.